Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Selvia Miranda dari Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Baiklah, saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang ujian akhir semester mata kuliah dari ekologi perairan. Yang pertama yaitu, apakah perbedaan ekosistem rawa dan ekosistem waduh? Jawabannya yaitu, kalau ekosistem rawa adalah tanah basah yang selalu digenangi air karena kekurangan drainasi atau letaknya lebih rendah daripada daerah di sekitarnya. Sedangkan ekosistem waduh yaitu adalah kolam besar tempat penyimpanan air, sediaan untuk berbagai kebutuhan makhluk hidup. Soal yang nomor dua yaitu, hulu dan hilir sungai memiliki ekosistem yang sama, apakah benar? Coba jelaskan lebih lanjut, jawabannya yaitu benar, bahwa hulu dan hilir berada di ekosistem yang sama. Kalau hulu merupakan sebuah aliran sungai yang berada di atas atau biasa disebut dari pusat sumber sungai atau awalan aliran sungai yang terletak di daerah pegunungan atau perbukitan. Sedangkan hilir adalah sebuah aliran sungai yang berada di bawah yang merupakan ujung akhir aliran sungai atau biasa disebut dengan daerah tempat berakhirnya sebuah aliran sungai. Hulu adalah awal mula air dan sungai dan air yang mengalir di hulu biasa yang lebih jernih. Pertanyaan yang nomor tiga, mangrove dapat mengurangi sebaran limbah di perairan, apakah benar? Coba jelaskan lebih lanjut. Jawabannya yaitu benar, diketahui bahwa mangrove juga memiliki kemampuan untuk biofilter, yaitu kemampuan untuk menyaring, mengikat, dan merangkap populasi di alam bebas. Merupakan kelebihan sedimen, sampah, dan limbah buangan rumah tangga lainnya. Pertanyaan yang nomor empat, ada dampak pencemaran limbah organik terhadap ekosistem perairan? Jawabannya yaitu sebagai contoh, misalnya, pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen yang terlarut di dalam air, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya. Contohnya, contoh yang kedua, misalnya, membuang sampah organik ke saluran air. Itu dapat mengakibatkan sampah tersebut akan menyumbat saluran air, dan sisa dari sampah organik akan menyebab atau menyumbat saluran air yang lainnya. Pertanyaan yang nomor lima, apakah pencemaran berpengaruh terhadap kelestarian ikan? Bagaimana mekanismenya? Jawabannya yaitu, pencemaran laut sangat mempengaruhi kelestarian ikan, karena sampah yang mengandung kotoran minyak juga dibuang ke laut, melalui sistem daerah aliran sungai. Sampah-sampah ini kemungkinan mengandung logam berat dengan konsentrasi yang tinggi, tetapi umumnya mereka juga kaya akan bahan-bahan organik, sehingga akan memperkaya kandungan zat makanan yang pada suatu daerah yang tercemar, yang membuat kondisi lingkungan menjadi lebih baik. Pertumbuhan mikroorganismenya, aktivitas pernafasan dari organisme ini membuat makin menipisnya kandungan oksigen yang khususnya pada daerah tersebut. Jadi, hal tersebut akan mempengaruhi besar pada kehidupan, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Pada keadaan yang ekstrim atau jumlah spesies yang ada di daerah itu akan berkurang secara drastis dan dapat mengakibatkan bagian besar dari estuarine kehabisan oksigen, sehingga mikrofauna yang dapat hidup di situ hanya dari golongan cacing saja. Jenis-jenis sampah yang kebanyakan termasuk golongan yang mudah hancur dan cepat, sehingga pencemaran yang disebabkan tidak merupakan suatu masalah besar di perairan terbuka. Saya rasa cukup sekian jawaban dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum Wr. Wb.